Give your best, berikan karyamu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Momentum perlantikan di tengah pandemi ini hendaknya dijadikan sebagai pengingat bahwa peran saudara sangat dibutuhkan. Saudara juga di tengah-tengah persoalan seperti saat ini tidak hanya berpangku tangan menjalankan tugas secara rutin, menjalankan tugas-tugas kenegaraan saudara. Sebagai bagian dari masyarakat, saudara turut bertanggung jawab membantu masyarakat, bergotong royong dengan masyarakat agar kita secara bersama-sama dapat menangani, dan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Hanya bangsa-bangsa yang memiliki daya juang yang tinggi, yang mampu bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk memenangkan pertarungan ini. Bapak-Ibu sekalian segera laksanakan tugas dan amanah ini dengan baik dan benar. Artinya saudara harus bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas dengan penuh integritas, loyalitas dan berintelektualitas. Jadilah pemimpin yang membumi, kuasai substansi bidang pekerjaan saudara. Saya tidak mau ada pejabat tinggi pertama yang kalau dijawab dengan saya tidak tahu atau bukan tanggung jawab saya, lebih parahnya. Tidak ada kita yang sempurna, tidak ada kita yang mengusah semuanya. Kuali kerennya, keep learning. Saya mengatakan empat L. To live, to love, to learn, and to live a legacy. Saudara adalah pemimpin, live a legacy wherever you are. Tinggalkan legacy, waktu dia itu keadif di provinsi ini, top. Dia meninggalkan jejak-jejak yang baik. Hari mau mati, meninggalkan belakang. Manusia mati, meninggalkan belakang. Itulah yang terjadi. Harapan saya, saudara akan dapat melakukan dan meninggalkan legacy. To live is not just for a living. Hidup tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan.